Pedang angin berbisik jelit 29. Bila caul yang jadi mak comblang. Pembicaraan akan diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu semakin santer di tengah dunia persilatan, semakin dekat mereka dengan diadakannya pertemuan lima tahunan, maka semakin kuat pula desakan yang muncul untuk diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu yang akan mewakili dan menyatukan seluruh orang persilatan untuk menghadapi Ren Zuo-chan Ketua Partai Bulan dan Matahari dalam pertemuan lima tahunan itu. Di saat yang sama, pamur dari Partai Pedang Keadilan pun semakin menanjak. Persahabatan antara Partai Pedang Keadilan dengan Partai Hoasan dan Kaipang menguatkan kedudukan mereka. Atas kerjasama Hoasan dan Kaipang pada penyerbuan sebelumnya, Cao Liang menyarankan agar Ding Tao menyerahkan dua cabang usaha, masing-masing pada Hoasan dan juga pada Kaipang. Selain untuk semakin memperkuat persahabatan di antara mereka, Cao Liang pun juga berpendapat bahwa kekuatan mereka saat ini tidak mungkin jika harus dibagi terlalu luas. Tiga tempat, satu pusat dan dua cabang, sudah lebih dari cukup. Di pusat tentu saja ada Ding Tao yang didampingi Chong Liang dan Ta Bip Sao Yang. Di cabang Jiang Ling ada Masong Kuan berdua, sementara di cabang yang lain, berkumpul Liu Chun Chao, Wong Xia Ho, Tang Si Ong, Kin Bayu dan yang lainnya. Termasuk juga memperkuat di sana adalah dua ayah beranak, San Liang dan San Gao. Kekurangan kemampuan perorangan dari Liu Chun Chao dan kawan-kawan, ditambah pula dengan mempelajari barisan pedang. Pertarungan antara Ding Tao melawan anak murid Ksun Xiaoma memberikan inspirasi bagi Ding Tao untuk menciptakan semacam barisan pedang pula, bersama dengan Masong Kuan dan Chiu Lin Hei yang sudah lebih dahulu mengenal imu barisan. Sebaliknya Masong Kuan dan Chiu Lin Hei pun mendapatkan banyak kemajuan dari diskusi mereka dengan Ding Tao. Demikianlah masing-masing anggota tidak lupa untuk terus memperkuat diri. Di luaran, jaringan metu-metu Ding Tao mulai terbentuk. Sung Lu Wo, Chen Wuxi dan Futong bekerja dengan rajan untuk memperkuat barisan yang ada di bawah mereka. Dengan modal yang diberikan secara diam-diam oleh Kin Hun, maka kelompok bayangan dari Partai Pedang Keadilan ini pun mengalami kemajuan yang tidak sedikit. Dari anggota-anggota Partai Pedang Keadilan sendiri, diadakan seleksi, mereka yang dinilai dapat dipercaya, mulai pula diperkenalkan dengan keberadaan bayangan partai mereka. Mereka ini kemudian akan ditugaskan di tempat jauh atau mengundurkan diri. Untuk kemudian bergabung dengan Sung Lu Wo, Futong dan Guru Chen Wuxi. Dengan berjalannya waktu, goncangan di hati Ding Tao yang terjadi akibat munculnya harapan bahwa Wang Ying Ying dan Wang Ren Fu pun mulai meredah. Meredah seiring meredupnya harapan itu. Usaha Chou Liang dan kawan-kawannya yang tidak kenal lelah, tidak juga membuahkan hasil. Meskipun Chou Liang tidak terlalu mempercayai perkataan Tiong Fa, tapi Chou Liang bukanlah orang yang melalaikan kepercayaan yang diberikan Ding Tao pada dirinya. Lagi pula Chou Liang cukup cerdik dan bijak, untuk mengatur agar pencarian itu sendiri tidak mengganggu pembentukan jaringan mat-mat bagi Partai Pedang Keadilan. Justru keduanya berjalan beriringan, karena toh keduanya adalah usaha untuk mengumpulkan informasi. Sempat mereka menangkap jejak Tiong Fa di kota jauh di dekat perbatasan di selatan daratan, namun saat ditelusuri kembali mereka menemu jalan buntu. Namun di saat yang sama mereka yang dikirim pun membuka matu dan telinga untuk mengumpulkan berita. Sehingga mereka kembali dengan keterangan akan tingginya antusias para tokoh persilatan di selatan, untuk mendukung Partai Pedang Keadilan. Bukan rahasia lagi jika orang-orang selatan adalah pebisnis yang unggul. Latar belakang Partai Pedang Keadilan yang berawal dari keluarga Wang, yang juga adalah seorang pedagang, rupanya menjadi salah satu bagian dari perhitungan mereka. Mendengar kabar itu maka dikirimkanlah Liu Chun Chao untuk mendekati salah seorang tokoh yang diketahui bersimpati dengan Ding Tao. Demikianlah segala sesuatunya berjalan, dalam hitungan bulan, Pamor Partai Pedang Keadilan menanjak pesat, karena tiap anggotanya bekerja dengan keras. Di pihak lain, pertemuan dengan Ksun Xiaoma yang mewakili Ho Asan dan Bai Chung Ho sebagai ketua dari Kaipang juga berjalan secara rutin, Zong Neixia yang menjadi salah satu meter rantai dalam penyelidikan merekap pun tidak lepas dari pengamatan. Namun mengamati Zong Neixia bukanlah hal yang mudah, Zong Neixia adalah ketua dari Partai Kongtong, kebesarannya tidak berada di bawah Ho Asan ataupun Kaipang. Selain itu rantai penghubung antara Zong Neixia dengan Ren Zuo Chan juga belum dapat ditemukan. Bai Chung Ho, ketua dari Kaipang pernah mengatakan, Tentang orang-orang dari Partai Matahari dan Bulan yang ada dalam perbatasan, tentu saja tidak mungkin untuk mengetahuinya satu per satu. Namun dari jajaran orang-orang penting di dalam partai itu, sudah kupastikan tiap anak buahku mengenali ciri-ciri mereka, sekalipun mereka hendak merias diri, tentu tidak akan lolos dari jaringan kami yang begitu rapat. Atas ucapannya ituksun siaoma menanggapi dengan desahan nafas sedih, jika demikian tokoh dengan kepandaian tinggi yang menyerbu rumah keluarga wang adalah orang sendiri. Tapi siapa saja mereka itu, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Apalagi sejak diserbunya tiongfa hingga tak berkutik, Zong Neixia tidak pernah lagi memunculkan batang hidungnya secara terang-terangan di luaran. Beberapa kali ada tanda-tanda dari aktivitas tokoh nyentrik tersebut, tapi terlambat diikuti. Bagaimanapun juga luasnya jaringan Kaipang, Hoasan dan Partai Pedang Keadilan, mereka yang bertugas untuk itu, tentunya bukanlah ketua-ketua mereka sendiri. Sementara yang dihadapi adalah seorang tokoh berkepandaian tinggi. Deng Tau, Ma Song Kuan dan Ciu Lin He dibatasi geraknya oleh tugas dan kewajiban mereka untuk menjaga tempat mereka masing-masing. Di luar mereka bertiga tidak ada lagi yang bisa menandingin kecepatan dan kelicinan Zong Weixia. Hoasan dan Kaipang terbentur pula pada masalah yang sama. Hoasan yang ditinggalkan ketuanya, sedang sibuk membenahi diri sendiri dan menyiapkan pengganti Panjun. Kaipang yang kekurangan generasi penerus, tidak memungkinkan Bai Chung Ho untuk bebas bergerak. Akhirnya mau tidak mau, salah satu harapan mereka adalah apabila Deng Tau mampu maju dan merebut kedudukan sebagai Wulin Mengzhu. Untuk soal maju dan ikut dalam pemilihan tersebut, hampir bisa dipastikan karena selain kemajuan dari Partai Pedang Keadilan sendiri, Hoasan dan Kaipang sudah menyatakan siap untuk ikut mendukung pencalonan Deng Tau. Kepastian akan diadakannya Wulin Mengzhu itu pun menjadi jelas, saat ke-6 partai besar bertemu dan bersepakat, untuk mengadakan pemilihan Wulin Mengzhu tepat bulan sebelum diadakannya pertemuan 5 tahunan. Dengan penentuan waktu itu, dari saat sekarang hingga pemilihan Wulin Mengzhu, setidaknya ada waktu bulan-bulan dipandang adalah waktu yang cukup lama, bagi orang-orang di dunia persilatan untuk menimbang-nimbang dan menentukan pilihan mereka. Sehingga pada waktunya diadakan pemilihan, jumlah calon yang maju tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Bulan juga memberikan waktu yang cukup bagi Wulin Mengzhu yang terpilih untuk mengatur barisan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi Ren Zhuo Chan. Begitu Ksun Xiaoma sebagai perwakilan dari Hoasan pulang dari pertemuan ke-6 perguruan besar itu, dia langsung pergi menemui Bai Chung Ho dan bersama-sama mereka pergi. Menemui Ding Tao, orang yang mereka gadang-gadang untuk menjadi calon Wulin Mengzhu dari pihak mereka. Sejak itu pula, kesibukan dalam partai pedang keadilan meningkat pesat. Dunia persilatan tidak pernah kekurangan orang-orang muda dan berbakat, tidak kekurangan juga dengan orang-orang yang berambisi setinggi langit. Bukan hanya semakin banyak orang dan perkumpulan yang harus dikunjungi dan dibuat menjadi pendukung Ding Tao, tapi tidak sedikit pula mereka yang ingin ikut dalam pemilihan itu yang berkunjung ke perkumpulan mereka dan menantang Ding Tao untuk mengadu kerasnya kepalan dan tajamnya pedang. Yang tidak berani berhadapan secara berterang dan berusaha menghilangkan saingan lewat jalan gelap pun tidak kurang banyaknya. Tidak jarang serangan ini bukan ditujukan pada partai pedang keadilan secara langsung, namun pada mereka yang mendukung partai pedang keadilan. Agar Wibawa Ding Tao tidak jatuh, selain juga karena Ding Tao memang merasa bertanggung jawab atas kehidupan mereka yang bersumpah setia padanya. Maka diadakan pula pengaturnah-pengaturan khusus untuk melindungi setiap mereka yang tergabung dalam partai pedang keadilan. Itu baru mengenai gengguan-gengguan yang memang muncul oleh kesengajaan. Ada pula perkelahian antar kelompok yang terpicu semata meto oleh kemarahan sesaat, karena tidak jarang mereka yang masih berusia muda, beradu mulut menjagokan jagoannya masing-masing. Ini pun berusaha diredam oleh Ding Tao dan rekan-rekannya. Pendek kata, jika ada satu kata yang bisa menggambarkan kehidupan Ding Tao dan sahabat-sahabatnya pada bulan-bulan itu, maka kata itu adalah kerja. Hampir tidak ada waktu yang tersisa bagi mereka untuk memikirkan kehidupan pribadi mereka masing-masing. Sepertinya setiap saat, setiap hari, selalu saja ada tugas yang harus dikerjakan. Jika ada waktu luang, maka waktu luang itu dimanfaatkan untuk menempa diri sendiri dan membicarakan perbaikan dalam struktur organisasi mereka. Oleh sebab itu, ketika tempat mereka kedatangan serombongan orang yang memanggul tandu, mereka yang berjaga di depan pun bereaksi dengan cepat dan dengan kewaspadaan yang tinggi. Seorang dari mereka pun bergegas lari untuk memberitahukan munculnya tamu yang tidak diundang kepada Ding Tao yang sedang bercakap-cakap dengan Cao Liang, Wong Xiaoh, pendeta Liu Chun Chao dan Tabib Cao Yang. Kebetulan Wong Xiaoh dan Liu Chun Chao baru saja pulang dari perjalanan untuk mengeretkan hubungan partai mereka dengan beberapa perguruan silat yang ada di Changsha. Laporan itu hanyalah laporan awal, sehingga mereka pun hanya menganggukan kepala dan melanjutkan kembali percakapan mereka. Ketika datang kembali pembawa pesan untuk kedua kalinya, kewaspadaan mereka semua mulai meningkat, meskipun karena seringnya muncul tantangan dan juga kunjungan dari partai atau perguruan lain, hal ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Keingin tawan mereka baru muncul saat melihat hot wajah si pembawa pesan yang sulit untuk digambarkan. Eh, maaf ketua Ding Tao, tamu yang datang, berkata bahwa ketua Ding Tao mengenalnya dan dia minta izin untuk bertemu dengan ketua Ding Tao secara, eh, pribadi, ujarnya dengan sedikit tergagap. Wajahnya bersemu merah, seperti tersipu malu, meskipun tersipu malu karena apa tentu saja sulit untuk ditebak oleh Ding Tao dan yang lainnya. Hanya Chou Liang yang tertawa geli dan bertanya, apakah tamu yang datang itu seorang gadis cantik jelita? Benar, bukan cuma cantik jelita tapi juga anggun seperti Dewa Dewi dari Kahyangan, eh maksud saya, iya benar, benar kata Chou Liang, jawab pembawa pesan dengan wajah tersipu malu dan suara tergagap. Mendengar jawaban dari keandahan si pembawa pesan, meledaklah tawa mereka semua dan semakin tersipu pula wajah si pembawa pesan yang masih muda ini. Setelah tawa mereka meredak Chou Liang pun menepuk pundak pemuda itu sambil memberikan nasihat. Kau boleh terpana melihat kecantikannya, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Sudah beberapa bulan tamu yang berkunjung semuanya berwajah sangar atau setidaknya menyandang pedang. Jadi tidak heran bila dirimu sampai terpana melihat tamu yang sekarang datang. Tapi cobalah berpikir sebagai seorang penjaga yang baik. Apakah ada hal lain yang perlukan sampaikan? Mendapat teguran dari Chou Liang pemuda itu pun kembali tersipu, namun dengan cepat pikirannya bekerja mengolah apa? Yang dia lihat sebelumnya dengan pikiran yang lebih matang. Mereka yang ditugaskan untuk menjadi penjaga, semuanya adalah orang pilihan, bukan hanya berbakat dalam ilmu silap tapi juga dididik untuk menggunakan metu dan telinga mereka untuk mengumpulkan keterangan mengenai tamu yang datang. Jika biasanya orang yang disuruh melapor ke dalam adalah orang dengan peringkat rendah dalam kelompok, maka Chou Liang justru menentukan agar mereka yang bermata paling tajam yang ditugaskan untuk melapor ke dalam. Mereka yang paling tangguh dalam ilmu silat yang menemani tamu di depan sampai muncul keputusan dari dalam. Berkerut alis pemuda itu mengumpulkan ingatan sebelum kemudian memberikan laporan yang terperinci. Rombongan yang datang kali ini tidak besar, selain orang pemanggul tandu, ada dua orang yang berumur cukup yang mendampingi rombongan orang laki-laki ini mampu bergerak tangkas dan terlihat kuat, semuanya menyandang pedang di pinggang. Yang ditandu dan yang meminta untuk bertemu dengan ketua Ding Tao adalah dua orang perempuan muda. Dari pakaian mereka bisa dilihat kalau mereka orang berada, tidak kulihat mereka membawa senjata, namun sekilas. Kulihat di dalam tandu ada beberapa peti yang tidak terlalu besar. Bisa jadi peti itu berisi hadiah dan bingkisan untuk ketua Ding Tao, bisa juga berisi senjata, salah satu yang mencolok ukurannya seukuran pedang. Tidak akan heran jika peti itu memang dipakai untuk menyimpan pedang. Tentang kedua orang nona itu sendiri, tidak dapat kupastikan apakah mereka memiliki kemampuan ilmu bela diri atau tidak. Yang seorang, yang, terlihat cantik dan anggun, terlihat lemah dan tidak memiliki kemampuan silat. Yang seorang lagi, lebih muda, juga cantik dan eh, menarik, terlihat mampu bergerak secara tangkas, kemungkinan dia memiliki kepandayan. Namun kira mereka membawakan diri tidak menunjukkan ketegangan dari seseorang yang menyembunyikan niat jahat, ujarnya mengakhiri laporan. HMM, baiklah, kurasa mereka tentu utusan dari partai tertentu untuk menjalin persahabatan dengan partai pedang keadilan. Apakah pakaian mereka menunjukkan golongan? Tertentu, tanya Chow Liang. Tidak, pakaian mereka tidak menunjukkan tanda-tanda apa-apa, juga mereka saat menyampaikan permohonan untuk bertemu dengan ketua Ding Tao tidak menyinggung hubungan mereka dengan partai atau perguruan tertentu. Justru, urusannya dikatakan urusan pribadi, sebagai sahabat ketua Ding di masa yang lalu, ujar pemuda itu sedikit ragu. Chow Liang melirik sekilas pada Ding Tao, dari wajah pemuda itu, Chow Liang bisa menebak, bahwa sepertinya Ding Tao sudah memiliki dugaan siapa yang datang berkunjung kali ini. Persilahkan tamu untuk masuk, antar mereka ke ruangan dekat taman, tempat kita menjamu tamu-tamu yang sudah dekat hubungannya dengan partai kita, ujar Chow Liang pada si pembawa pesan. Tidak lama kemudian setelah si pembawa pesan menghilang, Chow Liang memandangi Ding Tao yang masih terdiam dalam lamunannya sendiri. Tabib Sao Yang yang paling dekat dengan pemuda itu, perlahan-lahan menepuk pundaknya. Anak Ding, apakah kau mengenal tamu yang datang? tanya Tabib Sao Yang. Ding Tao pun mengangkat kepalanya, keluar dari lamunan. Ah, ya, ku rasa demikian, bisa jadi salah, namun ku kira kemungkinan besar aku mengenal mereka berdua. Apa ada sesuatu yang perlu kami ketahui tentang mereka? tanya Tabib Sao Yang. Lamading Tao terdiam, akhirnya dia membuka mulut dan berbicara, aku bertemu dengan keluarga ini pada saat aku melarikan diri dalam keadaan terluka setelah kehilangan pedang angin berbisik. Dua orang gadis yatim piatu dari keluarga Murong, mereka yang membantu kau lepas dari kejaran sepasang iblis muka giyok, mereka pula yang meminjamkan sejilid kitab dan sekantung obat untuk menyembuhkan luka dalamku. Selain itu, terdiam Ding Tao, tak tahu harus berkata apa untuk menjelaskan hubungannya dengan Murong Yun Hua. Sudahlah, mari kita temui saja dahulu mereka. Keng Hui sudah pergi sejak tadi, seharusnya tamu-tamu kita pun sudah sampai dan sedang menunggu. Tidak baik meninggalkan tamu terlalu lama menunggu. Bagaimana menurut ketua Ding Tao, ujar Chou Liang? Ya, kakak Chou benar, mari kita temui mereka, angguk Ding Tao membenarkan. Melihat suasana hati Ding Tao yang tidak menentu, tentu saja yang lain hanya bisa merabah saja hubungan antara Ding Tao dengan tamu yang baru datang. Sambil berjalan mereka mengamati raut wajah Ding Tao yang berjalan sambil melamun. Sedikit banyak mereka mulai bisa menebak-nebak adanya hubungan antara Ding Tao dengan salah satu gadis bermarga Murong itu. Akhirnya Wong Siaho pun memutuskan untuk bertanya dengan hati-hati pada Ding Tao, ketua Ding Tao, apakah kau ingin menemui tamu-tamu itu sendirian? Ding Tao kembali keluar dari lamunannya. Perkataan Wong Siaho tentu saja dia dengar, tapi perlu beberapa saat bagi otaknya untuk mengingat kembali apa yang baru dia dengar dan memprosesnya. Dengan wajah tersipu Ding Tao pun menjawab, tidak perlu, tidak apa, justru ku harap kalian semua mau menemaniku untuk menemui mereka berdua. Tapi jika ada yang terlalu pribadi untuk kami dengar, jawab Wong Siaho dengan meragu. Tidak, tidak apa. Kebetulan ada Paman Wong dan Tabib Sao yang di sini. Kalian berdua sudah kuanggap orang-orang tua yang bijak, tempat aku bertanya, pengganti orang tuaku. Sedang yang lain sudah kuanggap sebagai saudara tuaku sendiri. Sudahlah, masakan aku harus lari dari perbuatanku sendiri. Tapi tentang apakah hubungan kami itu harus dibuka atau tidak? Biarlah bukan aku yang memutuskan, ujar Ding Tao menjawab sebagian pertanyaan dalam benak mereka. Ding Tao tidak lagi ingin menyembunyikan sesuatu, lagi pula dari kero mereka bertanya, sudah tersirat bahwa tebakan mereka tidak jauh dari kejadian yang sesungguhnya. Mencegah mereka untuk ikut mendengar justru bisa membuat tebakan mereka lebih buruk dari kejadian yang sesungguhnya. Tapi bukan nama baik dirinya yang dia pikirkan, melainkan nama baik kedua gadis itu. Itu sebabnya dia mengatakan, tentang hubungan mereka biarlah bukan dia yang memutuskan. Ding Tao juga cukup percaya, bahwa mereka yang dia ajak adalah orang-orang yang cukup bijaksana untuk menimbang apa yang bisa dikatakan dan apa yang sebaiknya disimpan. Tidak lama mereka berjalan menyusuri lorong-lorong rumah, akhirnya sampai pula mereka di bangunan tempat tamu-tamu mereka menunggu. Bangunan kecil itu ditata dengan rapi dan sederhana, keempat dindingnya bisa digeser, sehingga pada saat cuaca cerah seperti sekarang ini, keempat sisi bangunan itu terbuka luas. Angin semilir bertiup melewati ruangan, di setiap sisi terlihat pula pemandangan yang menyejukkan mata. Hamparan rumput hijau yang tebal, semak-semak dengan bebungaan, pohon-pohon dengan buahnya yang ranum dan sungai buatan berisi ikan-ikan hias yang mengalir mengelilingi taman kecil itu. Suara gemerici air dan kecewan burung menambah asri suasana. Namun keindahan taman itu lebih bersinar lagi hari ini, karena di pusat taman adalah bangunan tempat tamu-tamu mereka menunggu. Di tengah ruangan, duduklah kedua orang tamu. Dua orang gadis cantik jelita yang sedang dilayani oleh pelayan dari rumah Ding Tao saat ini. Kedua tamu itu begitu jelita dan ramah, hingga mereka yang melayaninya ikut tertawa lepas mendengar gurauan mereka. Seakan tidak bosan-bosannya memandangi kedua orang tamu itu, gadis-gadis itu tidak juga beranjak pergi meskipun hidangan sudah selesai diletakkan. Mereka terlihat begitu liang, hingga Ding Tao dan mereka yang baru datang pun merasa enggan untuk mengganggu. Apalagi Ding Tao, begitu dia melihat kembali Murong Yun Hua, seketika itu juga ingatan yang telah lama dipendam dalam-dalam muncul kembali ke permukaan. Siapa orangnya yang bisa mengendalikan perasaan cinta? Bahkan banyak pertapa masih tergoda olehnya. Apalagi Ding Tao yang terlalu peka perasaannya, lebih mudah lagi diombang-ambingkan perasaan cinta. Sejak dia menerima berita akan bencana yang menimpa keluarga Wong, ditambah lagi dengan kepercayaan yang diletakkan di atas pundaknya, perasaan cintanya pada Murong Yun Hua pun terpendam dalam-dalam. Namun di luar kuasanya, segala perasaan yang pernah dia rasakan, memerontak keluar begitu dia bertemu dengan gadis itu kembali. Ding Tao pun sadar betapa dia mencintai gadis itu. Kesadaran ini pula yang menyiksa dirinya, karena perasaan yang dia miliki ternyata lebih kuat dari kesetiaan yang sudah diajanjikan pada Wong Ying Ying. Sebagai seorang pemuda yang romantis dan tergila-gila pada prinsip-prinsip hidup ideal yang ada dalam engannya, kegagalannya untuk tetap setia merupakan siksa sendiri baginya. Kerumunan gadis di bangunan tempat menerima tamu itu pun pecah, saat seorang dari mereka menyadari kehadiran Ding Tao dan sahabat-sahabatnya. Dengan menutup mulut dan tawa geli campur malu, untuk menyembunyikan rasa canggung mereka, gadis-gadis itu pun bertebaran, menghilang. Menyisakan dua gadis jelita yang sama-sama memandang Ding Tao dengan hati penuh rindu. Murong Huolin yang tadi bercanda penuh tawa, tiba-tiba berubah menjadi pendiam, tapi tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan perasaan pemiliknya. Demikian juga Murong Yun Hua yang tadi tampil begitu anggun, berubah menjadi seorang gadis yang gugut dan pendiam. Enciun Hua, adik Huolin, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan mereka ini sahabat-sahabatku, orang-orang yang sangat dekat dan ku percaya, bisa dikatakan tidak ubahnya keluarga sendiri bagiku, sapa Ding Tao sambil berjalan mendekat. Dengan sapaan itu, kekakuan yang ada jadi sedikit mencair, dilanjutkan dengan saling memperkenalkan diri. Meskipun masih ada rasa canggung dan serba salah, namun setidaknya mereka bisa bercakap-cakap dengan lancar. Setelah berbasa-basi beberapa lama sambil menikmati hidangan yang ada. Murong Yun Hua menggamit lengan Murong Huolin yang segera saja bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah peti yang bila ditilik dari lebar dan panjangnya, sesuai benar untuk menyimpan sebilah pedang. Murong Yun Hua pun membuka mulutnya dan berkata, Adik Ding Tao, sudah ku dengar sepak terjangmu beberapa bulan terakhir. Sepak terjangmu sudah membuat gempar dunia persilatan, hingga kami yang sudah lama tidak mengikuti berita dunia persilatan akhirnya mendengar pula tentang kebesaran namamu saat ini. Sambil tersipu Ding Tao menggoyangkan tangannya, tidak ada yang bisa dibanggakan, hanya orang-orang saja yang sering membesar-besarkan. Lagipula itu adalah berkat hasil kerja keras saudara-saudara yang ada, bukan hanya hasil kerjaku seorang. Murong Yun Hua tersenyum lembut, Aku mengerti, bagaimanapun juga tugas yang kau sandang cukup berat, tidak mungkin dengan seorang diri kau dapat menyelesaikannya. Ku dengar sampai saat ini pun, kau belum berhasil menemukan pedang angin berbisik. Benarkah itu? Ding Tao mengangguk, Benar, sampai sekarang jejaknya belum lagi ketawan. Tapi dukungan dari sahabat dan saudara yang ku rasakan saat ini, jauh lebih berharga dari pedang itu sendiri. Syukurlah kalau begitu, ucapmu Murong Yun Hua dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Seperti agak ragu dia berhenti sejenak sebelum menyambung. Aku bersyukur jika benar demikian, mungkin aku terlalu banyak mengkhawatirkan dirimu tanpa sebab. Aku khawatir kehilangan pedang itu akan membuatmu kehilangan semangat. Enciun Hua menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa rumah dan bangunan-bangunan milik Rami, karena dia teringat bahwa Paman membuat sepasang pedang. Satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk ayahku, adiknya, ujar Murong Huolin yang sudah tidak sabar untuk menceritakan penemuan mereka berdua, menyambung perkataan Murong Yun Hua. Dan hasilnya kami menemukan pasangan dari pedang angin berbisik. Cobalah lihat ini, ujarnya sambil membuka peti yang dia bawa-bawa. Mendengar cerita Murong Huolin, tentu saja setiap orang jadi tertarik. Tanpa terasa mereka semua mendekat untuk melihat isi dari kotak tersebut. Sebilah pedang yang tidak terlihat istimewa tapi Ding Tao yang sudah pernah memiliki pedang angin berbisik tidak kaget. Pedang itu pun tidak terlihat istimewa, sampai kau mulai mencoba menggunakannya. Apakah, apakah, aku boleh coba memegangnya? Tanyanya dengan terbata-bata. Tentu saja tolol, Enciun Hua mencarinya siang dan malam untuk diberikan padamu. Mengapa pula kau tidak boleh memegangnya? Ujar Murong Huolin sambil terkekeh geli. Ding Tao merasa lucu sekaligus terharu, dengan sungguh-sungguh dia memandang Murong Yun Hua dalam-dalam dan berkata, Enciun Hua, sekali lagi dirimu menanam budi yang tidak akan pernah bisa ku balas. Tersipu Murong Yun Hua mendengar celoteh Murong Huolin dan tanggapan Ding Tao, dengan cepat ga menjawab, Jangan berterima kasih padaku, sebenarnya adik Huolin tidak kalah sibuknya denganku. Bahkan sebenarnya dia pula yang menemukan pedang tersebut. Ding Tao yang mengetahui perasaan Murong Huolin padanya menjadi ternyuh dan dengan tulus dia menatap gadis nakal yang sekarang jadi pemalu setelah Ding Tao menatapnya dengan mesra, Adik Huolin, kalau begitu aku harus mengucapkan banyak terima kasih padamu. Dengan wajah memerah dan mulut mencibir, Huolin menjawab cepat, Ah, aku pun tidak akan tahu kalau ada pasangan dari pedang angin berbisik kalau bukan Enciun Hua yang bercerita dan soal aku mencarinya, Itu karena aku kasihan pada Enciun Hua, bukan karnamu, Tolol. Sudah kenapa? Tidak cepat kau coba saja. Sambil tersenyum Haru Ding Tao mengangguk, baiklah kalau begitu coba aku lihat. Dengan tangan sedikit gemetar dia meraih pedang itu. Begitu pedang itu berada di dalam genggamannya, maka dia pun merasa bertemu kembali dengan sahabat lama. Sungguh pedang ini merupakan kembaran dari pedang angin berbisik. Meskipun ukiran dan bentuk bilah dan gagang yang sedikit berbeda, namun baik dari bobot maupun perasaan saat menggenggamnya terasa begitu serupa. Yang namanya pendekar pedang, sudah biasa jika jadi gila pedang. Ding Tao. Bukan orang yang gila pedang, tapi semakin banyak pengalamannya dalam bertarung menggunakan pedang, semakin dia bisa meresap inilai dari satu bilah pedang. Setelah berkali-kali bertarung menggunakan pedang biasa, sekarang kembali bisa merasakan pedang pusaka di tangan, barulah terasa betapa jauh perbedaannya. Bagaimana? Bagus tidak? Kenapa tidak coba mainkan beberapa jurus? Seru Murong Huolin dengan nada ingin tahu. Benar, bagaimana kalau kau coba memainkan beberapa jurus dengan pedang itu? Lihatlah apa kau menyukainya, ujar Murong Yun Hua tidak kalah bersemangatnya. Tidak sulit untuk membayangkan perasaan mereka berdua. Setelah berminggu-minggu mereka membongkar seluruh bangunan milik keluarga Murong, akhirnya mereka menemukan pula pedang itu. Setelah menemukan pedang itu, mereka pun harus memberanikan diri untuk pergi jauh dan bertatapan muka kembali dengan Ding Tao. Sekarang akhirnya pedang itu sudah sampai di tangan Ding Tao, betapa menggelembungnya perasaan mereka saat ini. Ding Tao tidak menjawab, hanya mengangguk singkat, lalu melompat keluar bangunan. Di atas hamparan rumput yang hijau dia mulai bergerak-gerak, memainkan jurus-jurus pedang yang terangkai dalam ingatannya. Ding Tao hari ini berbeda dengan Ding Tao beberapa tahun yang lalu. Dulu dia melatih jurus-jurus yang sama berulang-ulang. Memperhatikan rincian tiap-tiap jurus dan mengejar bentuk ideal dari jurus yang dia pelajari. Demi mendapatkan pemahaman akan tiap-tiap jurus dia melatih bentuk yang sama berulang-ulang. Ding Tao yang sekarang memainkan jurus menurut keadaan, tanpa tergantung patokan yang baku. Bentuk dari tiap jurus tidaklah kaku, melainkan mengikuti keadaan yang selalu berubah. Itu pula sebabnya setiap kali dia mendapatkan pengalaman baru, bentuk jurusnya pun berubah. Hal ini terjadi justru karena sekarang dia sudah menyentuh pemahaman terdalam dari jurus-jurus yang dia miliki. Jika dulu lewat bentuk dia berusaha mendapatkan isi. Sekarang ini dia telah mendapatkan isi, karenanya bentuknya bisa berubah disesuaikan dengan keadaan, meskipun isinya tetap sama. Karena itu berbeda pula Kereding Tao berlatih, jika dulu dia melatih jurus membayangkan penggunaannya. Sekarang dia membayangkan lawan dan keadaan, kemudian menggunakan jurus untuk bermain melawan bayangan tersebut. Pada hakikatnya apakah dia berlatih sambil bergerak atau berlatih dalam keadaan duduk, tidak selisih banyak perbedaannya. Meskipun tentu saja, latihan fisik, bentuk dan gerak tidak bisa ditinggalkan. Masih segar dalam ingatan Ding Tao tentang pertarungannya yang diakhiri dengan kekalahan, melawan Ksun Xiaoma. Kali ini adalah pertarungan antara dirinya melawan Ksun Xiaoma untuk kedua kalinya. Di antara mereka yang hadir mungkin hanya Liu Juncao yang bisa benar-benar memahami keindahan dari gerakan Ding Tao. Meskipun demikian dilihat oleh orang awam pun gerakan Ding Tao terlihat mengesankan. Kecepatan yang terkadang sulit diikuti mata, hawa pedang yang terasa menggores tubuh mereka padahal mereka berada cukup jauh dari pemuda itu. Ding Tao sendiri larut dalam bayangannya. Mereka yang menonton menjadi ikut tegang di luar pengertian mereka sendiri. Liu Chuncao untuk kesekian kalinya terhanyip dalam permainan pedang Ding Tao. Setelah beberapa puluh jurus, tiba-tiba Ding Tao berhenti, mengerutkan alis dan berpikir. Pada akhirnya dia belum bisa menemukan jalan untuk mengalahkan Ksun Xiaoma. Tapi ini bukan saatnya memikirkan hal itu, dia memalingkan wajah pada Murong Yun Hua dan Murong Huolin, lalu tersenyum. Pedang ini rasanya serupa benar dengan pedang angin berbisik, meskipun ada perbedaan pada bentuk keluarnya, namun dalam hal yang lain-lain, terasa sama sempurnanya. Kukira tinggal satu ujian lagi buat dia, ujarnya sambil mendekat ke arah Liu Chuncao. Pendeta Liu, bisakah kau lemparkan pedang yang biasa ku bawa-bawa kemari? Tanya Ding Tao sambil menunjuk pada pedang yang dia tinggalkan. HMM, baiklah coba kita lihat, ujar Liu Chuncao sambil menganggukan kepala. Dengan gerakan yang gesit dia melemparkan pedang itu ke arah Ding Tao, Kero melemparkannya punya teknik sendiri, pedang dilemparkan sehingga saat dia turun ke bawah, dia turun dengan gagang terlebih dahulu. Di tengah udara, tepat di depan Ding Tao, saat pedang itu mulai jatuh ke bawah pedang. Dan sarungnya berpisah. Di saat yang pendek itu, terdengar desingan pedang dicabut dan dibabatkan. Itulah gerakan Ding Tao yang dengan cepat menghunus pedang lalu menabaskannya ke bilah pedang yang sedang jatuh. Memotong sebilah pedang dari baja pilihan, seperti sedang merajang bambu muda, Sudah tentu, tidak salah lagi, pedang pusaka ini benar-benar pasangan dari pedang angin berbisik. Pedang hebat. Benar-benar pedang pusaka. Mereka yang melihat pun sama-sama memuji dan bersorak, ketika Ding Tao kembali ke dalam ruangan, dengan serta-merta mereka ikut mengamat-amati bentuk dari pedang pusaka tersebut. Jika melihat penampilan luarnya maka tak seorang pun akan merasa bahwa pedang tersebut bisa sedemikian hebatnya. Dengan metu berbinar, Ding Tao menghampiri Murong Yun Hua dan Murong Hu Lin, sungguh besar budi kalian pada orang yang tidak berguna ini. Tersipu kedua nonat tersebut mendengar ucapan Ding Tao, Murong Yun Hua pun menjawab dengan lembut, dirimu memikul tugas yang penting bagi seluruh negeri, jadi sewajarnya saja bila kami pun berusaha semampu kami untuk membantu tercapainya tujuanmu. Ng Chin Hua, tercekat tenggorokan Ding Tao tak mampu menjawab. Semua yang mendengar ikut kagum oleh jawaban Murong Yun Hua, meskipun ada pemikiran juga bahwa tentunya bukan patriotisme semata yang mendorong sepasang gadis itu untuk bersusah payah sedemikian jauhnya. Tapi mereka juga merasa kikuk, sebagai pengikut yang harus menyaksikan ketuanya sedang dimabuk cinta, beralih membicarakan pedang pusaka yang baru saja mereka lihat. Liu Chun Chao pun berkata, Ketua Ding, bolahkah aku meminjam pedang itu sebentar, aku pun jadi ingin untuk merasakan, seperti apa yang namanya pedang pusaka. Tentu saja, Eh Hun Chi Murong, tidak apa-apa kan? Tentu saja, pedang itu sudah jadi milikmu, dengan sendirinya, apa yang mau kau lakukan dengan pedang itu terserah pada dirimu, jawab Murong Yun Hua dengan tersenyum manis. Pedang pun beralih ke tangan Liu Chun Chao yang dengan segera dirubungi oleh penggila silat yang lain. Ding Tao hanya menyangir saja melihat kelakuan mereka, tanpa ada rasa was-was bahwa akan ada yang melarikan pedang itu. Ding Tao justru berbalik ke arah kedua gadis Murong dan bercakap-cakap dengan mereka. Kekakuan yang sempat muncul, mencair dengan cepat, meskipun dinding penghalang belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Bagaimanapun juga apa yang sudah pernah terjadi tidak bisa dengan mudah hilang dari ingatan. Tabib Sao yang bukan seorang pendekar silat, tentu saja beda dengan pengikut Ding Tao yang lain, yang ikut bersorak dan mengagumi pedang pusaka yang dibawa oleh Murong Yun Hua. Tabib Sao yang sebagai orang yang sudah tua, justru lebih memperhatikan Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Bukan maksud penulis mengatakan bahwa Tabib Sao yang seorang yang metuk keranjang, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Namun orang tua ini justru lebih tertarik untuk mengurai hubungan antara Ding Tao dengan kedua gadis itu. Selain Tabib Sao yang, ada juga Chow Liang yang juga memandang pedang pusaka dengan ker pandang yang berbeda. Saat semua masih memperhatikan dan bergantian ingin ikut mencoba menggerak-gerakan pedang itu, dia sudah teralih perhatiannya. Chow Liang melihat pandangan Tabib Sao Yang yang sesaat merenung, sesaat pula menghitung, memandang Ding Tao, kemudian Murong Yun Hua. Otak Chow Liang bekerja dengan cepat, melihat keluarga Murong ternyata adalah pembuat pedang angin berbisik. Chow Liang pun sudah mulai menimbang-nimbang, keluarga seperti apakah keluarga Murong itu. Apalagi saat dia memperhitungkan pula, peti-peti kecil lain yang dibawa oleh kedua nona Murong itu. Tapi adalah Tabib Sao Yang yang terlebih dahulu menyelah percakapan ramah tamahantara Ding Tao dan kedua gadis Murong itu. Maafkan orang tua ini, nona muda, tapi kelihatannya, nona yang ini, sedikit pucat. Apakah merasa tidak enak badan, tegurnya dengan ramah. Murong Yun Hua pun menengok ke arah Tabib Sao Yang dengan terkejut lalu menjawab dengan ramah, Ah, paman, aku tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Kami tidak berani terlalu lama beristirahat di satu tempat, karena cukup banyak barang berharga yang kami bawa di perjalanan. Tapi sekarang semuanya sudah sampai di tempat tujuan, tentu aku pun akan dapat beristirahat dengan nyenyak nanti malam. Murong Huolin memandang kakak perempuannya dengan pandangan penuh perhatian, itu benar sekali, beberapa hari ini, Enciun Hua tidak pernah bisa beristirahat dengan benar. Malam ini, Enci harus benar-benar menggunakan waktu untuk beristirahat. Enciun Hua, benarkah itu? Ah, tidak seharusnya Enci terlalu memaksakan diri, seharusnya Enci mengirimkan saja seorang pembawa pesan dan aku bisa pergi ke sana untuk meminjam pedang ini. Apakah benar Enci tidak apa-apa, ujar Ding Tao dengan cemas. Sungguh aku tidak apa-apa. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Tubuhku tidak selemah yang kalian bayangkan, jawab Murong Yun Hua sambil tersenyum. Ah, kalau memang benar begitu tentu saja baik. Tapi kalau Nona tidak keberatan, biarlah ku periksa denyut nadi Nona sebentar. Jelek-jelek begini, aku orang tua mengerti sedikit ilmu pertabiban, ujar Tabib Sao yang dengan tersenyum ramah. Murong Yun Hua tercenung dan sekilas lamanya saling bertatapan dengan Murong Hua Lin, kemudian dia ragu-ragu menjawab, Paman sungguh baik hatimu, namun sungguh aku tidak apa-apa. Rasanya tidak enak kalau sebagai tamu aku. Terlalu banyak menyusahkan tuan rumah. Giliran Ding Tao yang menyela, Ngu Yun Hua, janganlah memandang remeh kesehatan tubuh sendiri. Biarlah Tabib Sao yang memeriksa sebentar, jika ada resep untuk memperkuat tubuh apa salahnya nanti kami menyediakan. Justru kami semua merasa sangat berhutang budi pada kalian sekeluarga. Jika sedikit apa yang bisa kami lakukan, kalian tolak, betapa kami merasa semakin susah hati saat bertemu dengan kalian. Soal itu, Murong Yun Hua sekali lagi memandang Murong Hua Lin, seakan meminta pertimbangan atau bantuan. Murong Hua Lin pun beberapa kali membuka mulut, seakan ingin berkata, namun tidak menemukan kata-kata yang tepat. Tabib Sao yang, tertawa ramah, kemudian dengan gerakan yang lues, dia sudah menyentuh ringan denyut Nadi Murong Yun Hua. Wah, sudahlah tidak perlu sungkan, aku ini sudah tua, kalau tidak diikuti kemauannya bisa kualat lo kalian nanti, ujarnya bergurau. Hanya sebentar saja Tabib Sao yang menyentuh Nadi Murong Yun Hua, Murong Yun Hua dan Murong Hua Lin belum sempat menganggap, mengatakan apa-apa ketika Tabib Sao yang sudah pula mengangkat tangannya dan terdiam sejenak untuk berpikir. Kedua gadis itu dan juga mereka yang ikut mendengarkan percakapan mereka hanya bisa memandang Tabib tua itu dengan sedikit cemas, karena raut wajah Tabib Sao yang yang tampak cukup serius. Sebentar kemudian Tabib Sao yang pun menengadahkan kepala dan tersenyum pada sekalian orang yang memandangi dirinya, hehehe, kalian ini kenapa? Tidak perlu cemas, Nona Murong tidak apa-apa. Tubuhnya lemah, mungkin karena perjalanan yang jauh, tapi tidak kulihat ada tanda penyakit. Tertentu. Kalau boleh kusarankan, sebaiknya kita sediakan salah satu bangungan yang memang disediakan untuk sahabat-sahabat dekat yang datang berkunjung. Biar ku tuliskan beberapa resep untuk mengembalikan tenaga dan stamina. HMM, Tabib tua, rupanya kau nakal juga. Jika tidak ada yang serius, mengapa berdiam diri deng naraut wajah semacam itu, menakut-nakuti kami saja, ujar Wong Siaho dengan gemas dan disambut tawa oleh yang lainnya. Tabib Sao yang benar, bagaimana menurut kalian berdua, apakah kalian berdua setuju? Kami pun akan merasa sangat senang jika Nona berdua bersedia menginap beberapa lama di tempat kami. Ketua kami sudah mendapat banyak pertolongan dari kalian, biarlah kami pun membalasnya sebisa kami, ujar Chowliang dengan ramah. Murong Yun Hua dan Murong Huolin yang tampaknya lega oleh jawaban Tabib Sao yang dengan cepat menyetujui usulan tersebut, tidak lupa pula mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keramahan mereka. Ding Tao pun menyambut kesediaan mereka untuk menginap dengan senyum senang. Memang ada kecanggungan untuk berdekatan kembali dengan kedua gadis itu, namun sulit disangkal, hatinya pun merasa berbahagia dengan kedatangan mereka. Pembicaraan antara dua orang tamu yang menyenangkan dan tuan rumah yang ramah, tentu saja berlangsung cukup lama, bercakap-cakap dengan orang yang menyenangkan memang seringkali membuat kita luka waktu. Tapi setiap hal tentu ada waktu berakhirnya, demikian juga dengan perbincangan mereka. Apalagi Ding Tao dan para pengikutnya tidak pernah tidak, selalu memiliki tugas di tiap-tiap harinya. Setelah mereka cukup lama berbincang, akhirnya mereka pun berpisah. Murong Huolin dan Murong Yun Hua diantar ke tempat peristirahatan oleh beberapa orang pelayan wanita di tempat itu. Mereka diperlakukan dengan sangat ramah dan hormat. Sementara Ding Tao dan yang lain pergi untuk mengerjakan tugas masing-masing. Di luar sepengetahuan yang lain, diam-diam Chowli yang pergi menemui Tabib Sao Yang yang berjaga di toko obat milik Partai Pedang Keadilan yang diakelola. Tabib Sao Yang, apa kabar? Ujar Chowli yang sambil berjalan menuju ke meja tempat Tabib Sao Yang memeriksa pasien-pasiennya. Saudara Chow, baik-baik. Ada keperluan apa kemari? Tanya Tabib Sao Yang sambil tersenyum lebar. Chowli yang menunggu sampai pasien Tabib Sao Yang yang diperiksa pergi ke tempat para penjaga toko yang lain meracikan obat sesuai resep Tabib Sao Yang sebelum membungkuk dan berbisik, tentang dua orang nona Murong. Kemudian orang yang sekarang menjadi penasihat dari Partai Pedang Keadilan itu pun duduk di kursi pasien, menghadap Tabib Sao Yang dengan meta penuh selidik. Tabib Sao Yang pun menghala nafas, kemudian mengitarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ada beberapa orang yang membeli obat, namun pasien yang menunggu untuk dia periksa tidak ada. Akhirnya Tabib Sao Yang melihat ke arah Chowli yang dan berkata, mari kita bicarakan saja di dalam. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Chowli yang, Tabib Sao Yang berdiri dan pergi berjalan ke ruang dalam. Ketika melewati salah seorang pekerja, dia berpesan, A Chow, kalau ada pasien, suruh tunggu terlebih dahulu, aku ada keperluan dengan seorang sahabat. A Chow Yang melihat Chowli yang dengan segera mengangguk. A Chow pun merupakan salah satu anggota Partai Pedang Keadilan yang ditugaskan untuk membantu Tabib Sao Yang, dengan sendirinya sudah cukup maklum dengan pesan Tabib Sao Yang. Chowli yang mengangguk ramah pada A Chow sebelum mengikuti Tabib Sao Yang pergi ke ruang dalam. Sepanjang perjalanan Tabib Sao Yang tidak mengatakan apa-apa, setelah sampai di ruangan yang dia maksud, Tabib Sao Yang pun menunggu Chowli yang masuk dan segera menutup pintu ruangan. Tapi Chowli yang justru tersenyum dan membuka pintu ruangan, katanya, kalau pintu tertutup dan ada orang yang sedang mendengarkan, justru kita tidak tahu. Kalau pintu terbuka dan kita bicara perlahan-lahan, orang yang di luar tidak mendengar dan sebaliknya kita pun akan segera tahu bila ada yang datang mendekat. Tabib Sao Yang duduk dan tercenung sebentar memikirkan perkataan Chowli yang sebelum tertawa kecil dan memuji Chowli yang, hahaha, tidak salah kalau saudara Chow dipercaya untuk menjadi penasihat, segala urusan tentu saudara Chowli yang bisa melihat dari sisi yang berbeda dari orang kebanyakan. Hahaha, biasa saja, kelebihanku hanya sedikit usilan saja, jawab Chowli yang sambil tertawa pula. Hah, jadi saudara Chowli yang memiliki pikiran yang sama denganku tentang kedua nona itu? Atau setidaknya tentang salah satu dari mereka? Tanya Tabib Sao Yang. Or itu tergantung, aku tidak tahu apa Tabib Sao Yang pikirkan, dengan sendirinya, tidak bisa pula mengatakan apakah sama atau tidak, jawab Chowli yang sambil tersenyum. Nah, coba dengarkan dulu apa yang kupikirkan tentang kedua orang nona itu. Keduanya jelas memiliki perhatian khusus pada Ketua Ding Tau. Keduanya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan unik dalam dunia persilatan. Kukatakan unik, karena semenjak mengikut Ketua Ding Tau, setiap waktu yang ada ku pergunakan untuk mempelajari peta kekuatan dunia, persilatan dan tidak sedikit pun aku mendengar nama keluarga Murong muncul dalam penyelidikanku. Tapi dari pembicaraan kita tadi, bisa ditarik kesimpulan keluarga Murong adalah pembuat pedang angin berbisik, berarti ada hubungan pula dengan pendekar pedang Jin Yong, pemilik dari pedang pusaka tersebut. Aku pun sempat memeriksa beberapa bingkisan yang lain, mereka memang tidak menyinggungnya, namun setiap barang yang ada, semuanya barang dari kualitas pilihan. Jadi bisa disimpulkan keluarga Murong ini adalah keluarga yang cukup terpandang. Oh ya, aku justru tidak terpikir masalah itu, ujar Tabib Saw yang dengan kening berkerut. Saudara Chow liang sebenarnya ke arah mana pembicaraan ini nantinya, tanya Tabib tua itu menyelidik. Chow liang menyandarkan tubuhnya kesandaran kursi dan mendesah, HMM. Tabib Saw yang, kalau tidak salah perhitunganku, apakah benar jika ku katakan bahwa nona Murong Yun Hua sedang mengandung? Tabib Saw yang memejamkan matu dan menghela nafas panjang sebelum kembali membuka matanya, Benar sekali katamu itu, dari mana saudara Chow liang menebaknya? Tentu saja dari melihat tindak tanduk, Tabib Saw yang pada pertemuan itu. Juga sikap kedua nona itu yang tampak serba salah. Dari kera mereka bertindak, nampaknya mereka ingin menyembunyikan keadaan itu dari ketua Ding Tao. Menurut Tabib Saw yang, apakah kemungkinan besar, ayah dari bayi itu adalah ketua Ding Tao? Atau justru ayah dari bayi itu bukanlah ketua Ding Tao dan kedua nona itu ingin menyembunyikan hal itu darinya? Tanya Chow liang segera setelah menjelaskan. HMM, tanpa bertanya dengan ketua Ding Tao tentu sulit untuk memastikannya. Namun bila ditilik dari umur kehamilan dan waktu saat menghilangnya ketua Ding Tao selama beberapa bulan dari dunia persilatan. Ada kemungkinan ketua Ding adalah ayah dari bayi itu, jawab Tabib Saw yang dengan serius. Jika benar demikian, menurut Tabib Saw yang apa yang harus dilakukan oleh ketua Ding Tao? Tanya Chow liang. Hah, apa ada hal lain yang bisa dilakukan, kecuali menikahi nona tersebut? Nona itu berasal dari keluarga yang terhormat, betapa besar raib yang harus dia tanggung jika ketua Ding Tao tidak segera menikahinya, keluh Tabib Saw yang sambil membayangkan nasib dari Murong Yun Hua. Tabib Saw yang, jika benar ketua Ding Tao adalah ayah dari bayi itu, mengapa pula kedua nona itu berusaha menyembunyikannya dari ketua Ding Tao? Bukankah lebih masuk akal bila kedatangan mereka adalah untuk meminta pertanggung jawaban ketua Ding Tao, tanya Chow liang. Mungkin mereka merasa malu karena di sana ada banyak orang, jawab Tabib Saw yang. HMM, jika demikian tentu setidaknya besok atau lusa ketua Ding sudah mengetahui akan hal ini dan akan pergi untuk meminta pertimbangan dari Tabib Saw yang, ujar Chow liang. Kukira demikian, jawab Tabib Saw yang sambil berpikir apa tujuan dari pembicaraan ini. Tapi bagaimana jika tidak terjadi hal seperti itu? Apakah mungkin itu artinya, anak yang dikandung nona Murong? Bukanlah anak dari ketua Ding Tao, tanya Chow liang lebih lanjut. Alis Tabib Saw yang berkerut, perlahan Tabib itu menggeleng. Mana mungkin demikian, kedua nona itu terlihat terpelajar dan terhormat. Pula pandangan mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka pada ketua Ding Tao. Meskipun bisa jadi, ujar Tabib Saw yang yang kemudian terdiam oleh keraguannya. Bisa jadi karena keduanya kakak beradik dan mengasihi satu orang yang sama. Sehingga untuk menjaga perasaan Seng adik, Seng kakak memilih untuk berdiam diri. Lanjut, Chow liang. Bisa jadi, tapi adiknya tentu tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Keduanya terlihat rukun sebagai saudara. Tapi mungkin, mungkin sekali, keduanya tahu pula akan perasaan ketua Ding Tao terhadap nona muda Wang Yingying. Jika benar demikian, padahal jika mereka mengenal baik sifat ketua Ding Tao dan memikirkan perasaannya. Bisa jadi, Tabib Saw yang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, ikut pusing memikirkan masalah asmara dari orang-orang muda. Bisa jadi keduanya memilih diam untuk menjaga perasaan dan nama baik ketua Ding Tao. Melupakan masalah nama baik mereka sendiri. Dengan uang kukira mereka tidak akan kesulitan untuk menutup masalah ini dan membesarkan anak itu sendirian, ujar Chow liang. Menurut saudara Chow liang, apakah seperti itu yang mereka pikirkan? Lalu bagaimana dengan putra atau putri ketua Ding Tao? Bagaimana pula nasib kedua orang nona muda murong itu? Saudara Chow liang, engkau datang kemari tentu karena sudah memiliki satu pemikiran, coba ceritakan pemikiran itu padaku, ujar Tabib Saw yang penuh harap. Tabib Saw, tentang masalah partai memang ketua Ding Tao akan mencari nasihat padaku. Tapi mengenai masalah ini, sudah jelas ketua Ding akan mencari dirimu, selain sebagai orang yang dituakan, dirimu juga orang yang terdekat setelah gurunya tetua Gu Tong Dang. Selain itu, bila kedua gadis itu memutuskan untuk menyimpan rahasia ini, sekali lagi, hanya Tabib Saw yang yang bisa menyampaikannya pada ketua Ding Tao. Jadi, jadi bagaimana? Tanya Tabib Saw yang memburu. Jadi jika menurut Tabib Saw yang ketua Ding Tao harus bertanggung jawab masalah ini, maka Tabib Saw yang sebaiknya segera menemui ketua Ding Tao dan membicarakan masalah ini dengannya, ujar Chow liang. Untuk itukah kau datang kemari? Tanya Tabib Saw yang. Ya, begitulah. Tabib Saw yang, mungkin apa yang kupikirkan tidak semurni pikiran Tabib Saw. Yang kupikirkan adalah kedudukan partai kita dan keuntungan bagi partai kita jika ketua Ding Tao menikah dengan nona Murong Yun Hua. Selain keuntungan dalam bentuk sokongan harta dan hal-hal lain, pernikahan juga akan memantapkan kedudukan Ding Tao sebagai seorang yang mapan bukan seorang pemuda yang baru keluar sekolah. Apalagi nona Murong Yun Hua, jelas adalah seorang gadis yang memiliki banyak kelebihan. Permasalahannya akan terletak pada perasaan ketua Ding Tao pada nona muda keluarga Wong. Bukan hanya perasaan cinta tapi juga ada perasaan bersalah dan keinginannya untuk setia menanti kabar tentang keselamatan nona muda Wong. Padahal kenyataannya, bisa jadi Tiong Fa hanya membual saja pada waktu itu, ujar Chow liang. Apakah saudara Chow liang belum mendapatkan sedikitpun kabar mengenai nona dan cuan muda Wong? Tanya Tabib Saw yang. Chow liang menggelengkan kepala, bukan aku tidak berusaha, namun jejaknya memang sulit ditemukan. Ada kemungkinan Tiong Fa memang menyelamatkan mereka, tapi kalaupun benar demikian, maka bila ketua Ding Tao menikah dengan nona Murong Yun Hua, ada kemungkinan Tiong Fa akan membebaskan mereka. Maksud saudara Chow bagaimana? Tanya Tabib Saw yang. Tiong Fa menahan kedua orang bersaudara itu karena dia maklum akan perasaan di Ding Tao pada nona muda Wong Ying Ying. Tapi jika didengarnya ketua Ding Tao menikah, bukankah harga dari nona muda Wong Ying Ying jadi turun di matanya? Daripada menyimpan kedua orang bersaudara itu, sementara dia tidak akan dapat menggunakan mereka untuk menekan ketua Ding Tao, bukankah lebih baik melepaskan mereka berdua? Sedikitnya dia akan menanamkan budi pada ketua Ding Tao. Secara licik dan melihat sifatnya yang picik, mungkin juga dia ingin melihat ketua Ding Tao dipermalukan oleh nona muda Wong Ying Ying yang marah setelah mendengar berita pernikahan itu. Tabib Saw yang menjawab dengan sedikit gemetar, saudara Chow Liang, tahukah kau di mana aku berdiri saat ini? Di satu sisi ada nona murong Yun Hua dan putra ketua Ding Tao dalam kandungannya. Di sisi lain ada nona muda Wong Ying Ying. Apa yang harus kulakukan coba? Chow Liang terdiam beberapa lama, menunggu Tabib Saw yang meredah pergolakan hatinya, kemudian dengan hati-hati dan menjawab, Tabib Saw yang, bukankah dari urayan tadi sudah cukup jelas, menikahkan Ding Tao dengan nona murong Yun Hua adalah keputusan, yang bukan saja baik bagi nona murong Yun Hua, tapi juga memiliki keuntungan buat nona muda Wong Ying Ying juga, itu bila benar nona muda Wong Ying Ying masih hidup dan saat ini berada dalam sekapan Tiong Fa. Tapi apa yang akan terjadi, bila benar nona muda Wong Ying Ying masih hidup dan kemudian dibebaskan hanya untuk mendapati ketua Ding Tao sudah menikah dengan nona murong Yun Hua? Tanya Tabib Saw yang, apa salahnya bila ketua Ding Tao memiliki dua atau bahkan tiga orang istri? Meskipun bukan sesuatu yang ideal, namun juga bukan sesuatu yang melanggar adat istiadat. Sudah lumrah bila seorang laki-laki yang berkedudukan tinggi memiliki lebih dari satu istri. Bukankah San Liang dari Luo Yang Yang? Terkenal akan budinya itu pun memiliki tiga istri, jawab Cao Liang dengan sabar. Ada baiknya juga jika Tabib Saw yang mendiskusikan hal ini dengan nona murong Yun Hua, jika benar kedua nona itu memilih untuk diam demi menjaga perasaan ketua Ding Tao, kukira bisa diatur agar saat nona muda Wong benar-benar muncul, maka nona muda Wong akan berkedudukan sebagai istri pertama. Bukankah ketua Ding Tao lebih dahulu berkenalan dengan nona muda Wong? Kukira ini bisa jadi jalan tengah yang terbaik bagi kita semua, bujuk Cao Liang. Tabib Saw yang terdiam beberapa lama, merenungi pilihan-pilihan yang ada, kemudian akhirnya dia pun menyerah pada keadaan. Saudara Cao Liang, aku tidak dapat memikirkan pemecahan yang lebih baik dari yang kau usulkan. Baiklah, malam ini aku akan menemui ketua Ding Tao dan berusaha membicarakan. Masalah ini dengannya, ujar Tabib Tua itu dengan sedikit lemah. Maaf Tabib Saw yang, kukira lebih baik justru Tabib Saw yang berbicara dengan nona murong Yun Hua terlebih dahulu, sela Cao Liang. Oh mengapa demikian? Tanya Tabib Saw yang. Saat nanti Tabib Saw yang membicarakan hal ini dengan ketua Ding Tao, tentunya ketua Ding tidak akan bisa mengambil keputusan dengan segera. Untuk meyakinkan ketua Ding Tao, Tabib Saw yang pun akan menggunakan berbagai alasan seperti tadi yang sudah kuceritakan. Antara lain demi kebaikan nona muda Wong sendiri, juga tentang kedudukan nona muda Wong sebagai istri pertama. HMM, ku rasa begitu, jawab Tabib Saw yang sambil mendengarkan. Nah, jika setelah itu ketua Ding Tao akhirnya setuju, lalu Tabib Saw yang menemui nona murong Yun Hua dan menjelaskan apa-apa yang ketia bicarakan tadi. Tentu nona muda itu pun akan bertanya, apakah tabib saw yang sudah menemui ketua Ding Tao. Jika ditanya demikian apa jawab Tabib Saw yang, tanya Chow yang menyelidik. Eh, tentu saja ku katakna kalau aku sudah bertemu dengan ketua Ding Tao dan dia setuju, jawab Tabib Saw yang dengan heran. Sambil tersenyum Chow yang pun berkata, jika demikian, bukankah dalam benak nona murong Yun Hua akan muncul pikiran bahwa tindakan ketua Ding Tao bersumber dari rasa cintanya pada nona muda wang bukan karena ketua Ding Tao mengasahi dirinya. Pikiran seperti itu bisa jadi menyulut rasa cemburu dan sakit hati nona muda murong. Wah, kalau begitu akan ku jawab tidak, ujar Tabib Saw yang. Hahaha, begitu pun kurang baik, dari waut wajah Tabib Saw yang, tentu nona muda murong akan merasakan bahwa Tabib Saw yang sedang berbohong. Tabib Saw yang orang yang jujur, ketika berbohong hal itu dengan muda nampak di wajah Tabib Saw, jawab Chow yang sambil tertawa kecil. Astaga, apakah benar begitu? Baiklah kalau begitu ku kira aku akan menemui nona murong Yun Hua terlebih dahulu. Tapi Saudara Chow Liang, dengan membujuk nona murong Yun Hua memakai urayanmu, bukankah sama juga pada akhirnya kita bisa dianggap lebih mementingkan diri nona muda wang daripada dirinya? Ada persamaannya ada pula perbedaannya. Karena hal ini terjadi sebelum ketua Ding Tao tahu, maka nona murong Yun Hua akan memandang hal ini sebagai pengorbanan dari pihaknya. Bukan merupakan permintaan ketua Ding Tao pada dirinya untuk berkorban. Hal ini tentu jauh sekali perbedaannya, antara menyerahkan sesuatu karena kerelaan, dengan menyerahkan sesuatu karena terpaksa, jawab Chow Liang sambil tersenyum. HMM HMM, ya, ya, Kukira aku sedikit mengerti, Gumam Tabib Sao Yang. Memandangi Chow Liang yang tersenyum-senyum, Tabib Sao Yang pun menggelengkan kepala sambil berujar, Saudara Chow Liang, aku tidak tahu apakah aku harus merasa kagum padamu atau merasa takut padamu. Keputusanmu ini sebenarnya bukan didasari atas perasaan kasihan pada kedua nona itu bukan? Hanya karena menimbang untung dan rugi, namun pertimbanganmu sungguh melampaui pertimbanganku yang sudah tua ini. Chow Liang tercenung sejenak kemudian sambil menganggukan kepala dia menjawab dengan serius. Memang tidak salah jika Tabib Sao Yang mengatakan demikian. Memang jika dilihat sepintas sepertinya Xiao Pei ini orang yang tidak berperasaan. Tapi jangan salah, bukannya Xiao Pei tidak bersimpati dengan kedua orang nona itu, hanya saja saat ini dalam pikiran Xiao Pei hanya ada Ketua Ding Tao saja. Berpuluh tahun Xiao Pei hidup dan belajar, namun tidak ada seorang pun yang menghargai kerja keras dan bakat Xiao Pei. Sampai tiba-tiba Xiao Pei dipertemukan dengan Ketua Ding Tao. Bukan saja beliau menghargai bakat Xiao Pei, tapi juga diri Xiao Pei sebagai manusia. Perasaan ini sungguh sulit diungkapkan, namun sejak pertemuan itu Xiao Pei sudah bersumpah dalam hati akan bekerja sekeras mungkin demi kejayaan Ketua Ding Tao, demikian Chow Liang menjawab dengan bersungguh-sungguh. Tabib Sao Yang yang mendengarkan jadi ikut terharu lalu berkata pula dengan setengah bercanda untuk meringankan suasana, hehehe, sungguh tak kusangka Ding Tao yang dulu begitu pemalu bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki sekian banyak pengikut. Chow Liang tersenyum, ya, kukira banyak juga mereka yang mengenal Ketua Ding Tao sejak masa kecilnya merasakan hal yang sama. Sayangnya terkadang hal itu jadi membuat kalian sulit untuk mengenali dirinya yang sekarang ini. Seorang pemuda yang memiliki harisma untuk menjadi seorang pemimpin besar. Benarkah demikian? Saudara Chow Liang, mendengar perkataanmu aku jadi berpikir pula, sebenarnya tanpa Ding Tao pun kau bisa menjadi seorang yang sukses tapi mengapa kau menunggu sampai bertemu orang seperti dia sebelum mulai aktif bekerja, ujar Tabib Sao Yang yang mulai menikmati percakapannya dengan Chow Liang. Tabib Sao, setiap orang memiliki tempatnya sendiri-sendiri, menurutku pribadi, orang semacam diriku dan dirimu, juga orang seperti Tiong Fa dan Tuan Besar Wong Jin, tidaklah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Kita bisa jadi sukses menjadi pemimpin kecil, namun jangan berharap menjadi besar. Menjadi kepala ayam tapi jangan berharap menjadi kepala naga. HMM, aku pernah mendengar ucapan lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor naga. Menurut Saudara Chow Liang bagaimana? Tanya Tabib Sao Yang. Itu relatif, tergantung kita saja bagaimana memandangnya. Namun semut yang kecil bisa membuat sarang yang setinggi kepala anak-anak, itu dapat dilakukan karena semut mau bekerja sama. Demikian pula manusia, jika ingin melakukan satu pekerjaan besar, maka tidak mungkin bekerja sendirian, melainkan haruslah dikerjakan bersama-sama. Dan hanya seorang pemimpin yang besar yang memungkinkan hal itu bisa dilakukan. Seorang yang berjiwa pemimpin akan mampu menyatukan berbagai macam orang untuk bekerja sebagai satu kesatuan, jawab Chow Liang. Dan menurutmu Ding Tao memiliki hal itu? Heh, sebenarnya apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin? Saat dia masih kecil tidak pernah lewat dalam pikiranku bahwa dia bakal menjadi seorang pemimpin. Ding Tao belumlah menjadi seorang pemimpin yang sempurna, dalam artian dia memiliki kekurangannya juga. Namun dia memiliki beberapa syarat yang membuat dia menjadi sosok pemimpin yang tepat. Yaitu yang pertama, kepeduliannya pada orang banyak, kepedulian yang kemudian mendorong dia untuk membentuk satu cita-cita yang wawasannya melingkupi kepentingan orang banyak. Dan yang kedua adalah, keyakinannya yang sangat kuat pada cita-cita yang dia miliki. Dua hal ini saja tentu belumlah cukup, namun dua hal ini yang memerdakan ketua Ding Tao dengan kebanyakan tokoh persilatan yang lain. Kemudian dia didukung dengan beberapa hal seperti, sifatnya yang jujur, lurus dan terbuka. Bakat dan ilmunya yang tinggi dalam bidang ilmu silat. Maka jadilah dia seorang yang pantas untuk menjadi pemimpin dunia persilatan, ujar Chowli yang berusaha menjelaskan. Jika hanya berpatokan pada harisma dan kemampuan ilmu silat saja, mungkin banyak ketua partai dan tokoh-tokoh lain yang bisa menyamai. Namun keluasan pandangan ketua Ding Tao, agaknya hal inilah yang menjadi kelebihannya yang sulit ditandingi. Kebanyakan ketua partai, cenderung hanya memikirkan kepentingan partainya sendiri. Dengan sendirinya, cita-cita dan pandangan yang mereka miliki hanya mampu membuat tertarik orang-orang dalam partainya tapi tidak untuk mereka yang ada di luar partainya. Mendengarkan penjelasan Chowli yang, Tabib Sao yang pun hanya bisa mengangguk-anggukan kepala. Heh, urayanmu masuk akal juga. Orang mau mengikuti Ding Tao karena merasa apa yang menjadi pemikirannya, terwakili oleh pemikiran Ding Tao. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Ding Tao memiliki pemikiran yang luas dan tidak berpusat pada diri sendiri, ujar Tabib Tua itu sambil memikirkan kembali ucapan Chowli yang. Selama ini setiap orang yang berkecimpung dalam dunia persilatan, memikirkan sebutan dan nama besar. Setiap perkumpulan hanya berpikir untuk menjadi yang terbesar dan setiap jagoan yang hidup lepas dari perkumpulan, mengincar gelar nomor satu di dunia. Tapi anak Ding berbeda, dia belajar ilmu silat bukan untuk menjadi yang terkuat, gumam Tabib Sao yang seorang diri. Hehehe, tak kusangka, kepribadian seperti itu bisa juga jadi seorang pemimpin, ujar Tabib Sao yang sambil terkekeh. Ya, dan kukira hampir semua jenis pemimpin besar, berawal dari kepeduliannya yang besar. Berawal dari kebesaran jiwanya yang tidak berpusat pada memikirkan diri sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan yang lebih luas, jawab Chowli yang sambil menganggukan kepala. Saudara Chow, baiklah, aku merasa lebih mantap sekarang. Masalahnya bukan hanya perasaan hati tapi juga kepentingan yang lebih luas. Meskipun sepertinya tidak memiliki perasaan, tapi selain aku tidak boleh bersikap tidak adil dengan lebih mementingkan perasaan nona mudawang, kenyataannya memang dari segala segi pertimbangan yang terbaik adalah bila ketua Ding Tao bersedia menikahi nona murongyun. Hua, ujar Tabib Sao yang dengan hati berat. Tabib Sao yang, terima kasih sudah mau mengerti. Meskipun demikian, pastikanlah sekali lagi bahwa yang dikandung itu adalah benar putra dari ketua Ding Tao. Dengan demikian hatimu pun akan jauh lebih yakin dan tidak terbeban oleh perasaan bersalah pada nona mudawang, ujar Chowli yang. Tabib Sao yang pun memandangi Chowli yang dan Chowli yang menjelaskan, aku yakin, nona mudawang akan mengerti keadaan ketua Ding Tao. Apalagi jika benar anak yang dikandung oleh nona murongyun hoa adalah anak dari ketua Ding Tao, maka aku yakin nona mudawang juga akan menghendaki pernikahan mereka berdua. Tabib Sao yang merenung dan menganggukan kepala dalam hati dan membatin, benarkah demikian? Kalaupun benar, bukankah hatinya tetap akan sakit juga? Tapi pada masa itu memang hal yang lumrah jika seorang laki-laki memiliki beberapa istri. Dengan sendirinya keberatan yang muncul dalam hati pun tidaklah terlampau besar. Banyak pula wanita yang lebih bisa menerima keadaan ini, meskipun mungkin dalam hati ada juga setitik penolakan.